Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di acara terbaru Talkshow terbaru yang kami sebut dengan Ngopini Hari ini adalah episode perdana dari Ngopini Apa itu Ngopini? Ngopini adalah siaran yang membicarakan tentang berbagai hal Dari perspektif narasumber yang akan kami undang Ngopini juga membahas tentang opini-opini Yang berhubungan dengan keagamaan Dengan politik, dengan hukum, sosial, dan lain-lain Alhamdulillah pada malam hari ini Pada siaran pertama kali ini kami dibersamai oleh Bapak Haji Rusnian Sahmarlim SH Beliau adalah mustasar dari pengurus cabang Nahdlatul Lama Kabupaten Banjar Beliau juga sebagai mantan ketua Tan Pijah PCNO Juga sebagai akademisi Dan sebagai praktisi Jadi luar biasa Apa kabar? Alhamdulillah sehat Terima kasih atas undangannya Ulun enaknya biar manggil Abah aja Seperti biasa Jadi saya biasa manggil sudah Jangan panggil Abah Jadi kita agar Pembicaraannya mencair Saya akan manggil Jangan sebutan Abah saja Pada hari ini kami akan berbicara mungkin tentang tema politik hukum ya Abah Politik hukum Mungkin banyak dari kami dan penonton-penonton yang lain Abah Yang belum tahu apa sih sebenarnya politik hukum itu Dan apa kaitannya dengan keindonesiaan kita saat ini Jadi disini kita mengaitkan politik hukum Jadi tidak terpisah politik dan hukum Jadi maksudnya Di dalam hukum ada politik atau strategi atau kiat-kiat Dalam membentuk hukum, menjalankan hukum, melaksanakan hukum Jadi politik hukum itu Hukum Indonesia ke depannya bagaimana Jadi politik ini Politik hukum dimulai Dengan adanya Pernyataan politik Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Oleh Soekarno-Hatta Atas nama Bangsa atau rakyat Indonesia Jadi politik hukum Awal-awalnya hukum itu Lahir dari Pernyataan politik Jadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah Dasar hukum pertama Dan Hukumnya Setelah ada proklamasi Itu dilahirkan dari pernyataan politik Maka Kalau kita katakan Saudara tua itu Politik dulu baru hukum Jadi disini Kedudukan proklamasi itu lebih tua Daripada hukum Jadi proklamasi dulu Baru muncullah hukum Undang-undang dasar Dan segala ketentuan Sebelum kemerdekaan Itu diokumudir oleh Undang-undang dasar Seluruh peraturan perundang-undangan Masih berlaku Sepanjang Tidak bertentangan dengan Hukum kita Berarti ya bah Kalau kita lihat Dari History yang Abah sampaikan tadi Berarti hukum ini Sangat Berhubungan erat Dengan politik ya bah Kalau kita berbicara hukum itu Berarti sangat berhubungan erat Artinya ini sudah Fakta sejarah Dan tidak bisa Dinapikan Dengan adanya Proklamasi kemerdekaan Pernyataan politik Dan dasar hukum Atau norma dasar Bahkan ada yang mengatakan Maha sumber Dari segala sumber hukum Artinya disini Kita memperkenalkan Pancasila Tidak akan bisa diperkenalkan Di dalam negara Dari Indonesia Tanpa adanya Pernyataan proklamasi Jadi pernyataan proklamasi ini Pintu masuk Untuk Hukum Berarti begini bah Kan Seperti Perkembangan hari ini ya Politik dan hukum itu Kita melihat Berbagai macam fakta Misalkan Hari ini kita melihat Hukum Kata banyak orang Hukum hari ini Bisa diintervensi Oleh Oknum-oknum Yang memiliki Kekuatan politik Yang kuat Itu bagaimana Apakah Memang Sekuat itu Kekuatan politik Sehingga bisa Mempengaruhi hukum Dan sebagainya Nah jadi disini Segala sesuatu Yang ada Di masyarakat Itu Sangat Berkait Bisa Mempengaruhi hukum Jadi persoalan-persoalan Sifatnya Non-hukum Nah ini yang mengawalnya Adalah Lembaga-lembaga Yang Membentuk hukum Kalau kita di daerah Adalah Bupati Dan DPRD Kalau di pusat Itu DPR dengan Presiden Nah Jadi selama Itu sesuai dengan Prosedur Pembentukan Pertempurna Undangan Ada Pengawalan Termasuk Pengawalan Yang dilakukan Oleh masyarakat Atau rakyat Berarti bisa ditarik kesimpulan Bahwa Yang paling depan Atau yang paling Terdepan Dari politik itu Adalah masyarakat Tapi kan Begini Kalau kita melihat Fakta Hari ini Apalagi berhubungan Dengan politik praktis Itu kan Biasanya Dalam Politik praktis itu Ketika politik itu Lima tahunan Diadakan Maka Kadang ada terjadi Hal-hal Yang dilakukan Dengan tangan-tangan kotor Seperti mana politik Dan sebagainya Suap Dan sebagainya Sehingga Ini terkesan Bisa membuat Hukum itu Menjadi Diatur oleh Mereka-mereka yang bermain Dari awal Lalu bagaimana itu Bah Anggapan Abah dengan Hal seperti itu Mengenai Pelaksanaan-pelaksanaan Undang-undang Jadi tidak hanya terbatas Kepada Pelaksanaan Pemilihan Sebagainya Jadi ini memang Dimulai Daripada Pemilihan Nah Pemilihan Itu membentuk Atau Mendudukan Wakil-wakil rakyat Di DPR Pusat Maupun DPR Provinsi Kabupaten Kota Ini Kalau Pemilih-pemilih Tidak cerdas Hanya Kepentingan-kepentingan Sesaat Akhirnya Menghasilkan Wakil-wakil Yang Tidak Berkualitas Yang kedua Wakil-wakil ini Harus ada Pembekalan Di dalam Undang-undang partai politik itu Ada Kewajiban Daripada Pimpinan Partai politik Dan juga Didanai oleh negara Untuk Kaderisasi Nah Kenyataannya Kita lihat Sekarang ini Banyak Kader-kader itu Kutuloncat Kemudian Ada yang sudah mundur Diberhentikan Menjadi Pembakal Misalnya Kemudian Kembali lagi Berhenti Ya Kalau misalnya Sudah habis masa jabat Itu haknya Untuk menjadi Anggota partai politik Nah Ini Tidak cukup Dengan undang-undang Yang baik Tetapi Juga Dengan Dengan Pengkaderan Yang baik Berarti Bah ya Kalau tadi Mendengar penjelasan Apa Pengkaderan itu Sebenarnya Dibiayai negara Dibiayai Namun kan Begini Pada Kenyataannya Kalau kita Melihat Tentang undang-undang Pemilu hari ini Seperti Pembiayaan Itu sangat besar Seperti misalkan Calon-calon itu Mereka Bayar Saksi Bayar Dan lain-lain Sehingga Kadang Hal tersebut Menjadi Alibi mereka Untuk melakukan Tindakan korupsi Kata mereka Bahkan Salah satu Bupati Di mana itu Saya Ada baca Kata Kata Bupati tersebut Saya harus korupsi Karena biaya yang Sangat mahal Yang saya lontarkan Bagaimana itu Nah inilah Kekuatan Kelemahan Moral Kalau dalam bahasa Bahasa Umumnya kan Moral Etika Tapi kita secara agama Akhlak Karima Itulah Menjadi kunci Daripada Baiknya Wakil-wakil Ataupun Pejabat-pejabat Jadi tidak hanya Kepentingan Sesaat Nah justru itulah Kita harapkan Dari Dari Santri-santri Yang berahlah Kalau karima Itu Bisa mengisi Jabatan-jabatan DPR Ya paling tidak Lebih Berkualitas Secara moral Akhirnya Menjadikan Karena Lemahnya Moralitas Akhirnya Lemah dengan Godaan-godaan Bahkan Bukan sekedar Ada kesempatan Tetapi Belum Jadi pun Sudah Sudah Merencanakan Jadi disini Ibarat Korupsinya Perencananya itu Belum jadi pun Sudah direncanakan Sudah Sudah dimarkap Sudah dibagi-bagi Berarti Dalam konteks Politik hukum Kalau kita bicara Hari ini Lumayan Mengkhawatirkan Kalau dalam bicara Antara politik Dengan hukum Yang akan diputuskan Itu sangat berbahaya Kalau misalkan Dari awal dia Politiknya sudah kotor Akan menghasilkan Hukum-hukum Yang bisa Menyengsarakan Rakyat Nah ini kita kembali dulu Sebenarnya kita Dari dasar dulu Artinya Dari Pembentukan Negara Sarat berdiri Negara itu Kan ada Ada tiga syarat Ada wilayah Ada Rakyat Ada Kekuasaan Nah kemudian Saya cari internasional Diakuin internasional Nah jadi Kekuasaan Negara itu Ini ada Terletak di Legislatif Eksekutif Dan Judikatif Nah jadi ini harus Apa Harus Benar-benar Kualifikasi 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 Untuk Yang misi jabatan Yang Yang tiga ini Nah karena Kalau Diisi oleh Yang tidak Berkualitas Nah hasilnya pun Kita pastikan Itu Akan Tidak berkualitas Tapi kan begini Baya Tadi bicara tentang Alibi mereka-mereka itu kan Tadi masih berhubungan ini sih Dengan Beberapa politik praktis Saya pernah itu Dengar Almarhum Mantan itu Mantan Menteri dalam negeri Cahyokomolo Beliau kan Pernah dulu Mewencanakan Agar diberikan Satu parpol itu Katanya Satu triliun Agar bisa Mengurangi Kriminal Korupsi Itu bagaimana pandangan Abah secara Subjektif Abah Memandang Apakah memang perlu Biaya itu Diberikan oleh negara Sehingga bisa Mengurangi Apa namanya Mengurangi Mane politik Dan sebagainya Sehingga menghasilkan Politik yang bersih Dan hukum yang juga bagus Bagaimana Ya dalam ini Kita melihat Itu ada Kepentingan Kepentingan Politik Untuk Kroni Kroninya Jadi sebenarnya Dana itu Memang diperlukan banyak Tapi bukan berarti Digelontorkan Kepada Kepada Partainya itu Jadi bagaimana Membentuk Peraturan perundang-undangan Yang bisa Mengorbitkan Kader-kader yang baik Itu sederhana Saja Bahwa Sebenarnya Pengkaderan itu Gagal Apabila terjadi Loncat Pagar Loncat Memang tidak ada larangan Tetapi secara Secara moral Itu sudah cacat moral Jadi secara Etika Etika itu Tidak wajar Tidak pantas Tidak 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 etis Jadi Kalau Melanggar etika Kita khawatir Ini Biasanya Kalau orang melanggar etika Itu Kecenderungan Melanggar hukum Jadi disini Bukan untuk Operasionalnya Partainya Tetapi Anggaran ini Untuk Menjadikan Warga ini Sadar Berpolitik Sadar Berpartai Nah Kemudian Mempersiapkan Kader-kader Dari rakyat ini Bisa mengisi Partai politik Sudah ada Bekal Berarti bisa disimpulkan Begini Seseorang itu Sebelum masuk Kedalam parpol Sebaiknya Dia itu Memahami Ideologi Partai tersebut Sehingga Dia bisa Oh Saya ini Sama gak Secara PC dan misi Dengan partai tersebut Kemudian setelah masuk Baru dikaderisasi Dengan baik Itu kan bagus Ada Kalau perlu Ada seleksi Jadi kalau seorang Misalnya Mau masuk Ke Partai Pengurus Pengurus partai Maupun Anggota partai Yang paling Utama itu Adalah Memahami Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Jadi kadang-kadang Anak duduk ke DPR Jadi lembaga DPR Itu sendiri Ya kalau diseleksi Misalnya Kalau perlu Secara terbuka Kita menanyakan Apa Apa geranggawian Di DPR Nah kemudian Apa yang Anak dicari Jadi Seseorang itu Duduk Menjadi wakil rakyat Namun dia Tidak tahu Mau kerja apa Padahal kan dia Suaranya adalah Suara rakyat Yang dia perjuangkan Suara rakyat Namun karena dia Sudah dari awal Tidak Tadi Apa namanya Loncat Kaderisasinya Sehingga Menghasilkan Orang seperti itu Lalu Bapak Bagaimana Apa pesan Abah Nanti kan saya Mau juga undang Teman-teman Dari ketua DPC DPC partai lah Apa pesan Abah Untuk ketua Ketua DPC partai Yang lain Untuk menyiapkan Kader-kader Yang memang Berkualitas Di Kabupaten Banjar ini Yang jelas Segala sesuatu itu Dengan ilmu Jadi kalau Menyangkut Tentang Keanggotaan Di DPR Hak kewajir Segala macam Itu banyak aja Pakar-pakarnya Yang kedua Kemudian jangan sampai Terjerat dengan Dengan Perbuatan Menyimpang Itu Harus diketahui Rambu-rambunya Sehingga Bermanfaat lah Jadi menjadi Mewakili rakyat Jadi sebenarnya Itu Pintu masuknya Atau alatnya Saja Dari Partai Padahal hakikatnya Itu adalah Mewakili rakyat Jadi tidak Tidak Tepat Kalau itu Dinyatakan Bahwa Pekerja partai Petugas partai Itu Tidak sangat Pantas Sebenarnya Pada hakikatnya Ini adalah Abdi masyarakat Petugas Melayani Masyarakat Hanya saja Partai yang Ibaratnya Menjadi Perantaranya Kesini Sambil minum dulu Agak tegang juga Pembicaraan kita Serius banget Ini pembicaraan Jadi kita Santai ngopi Sambil Namanya juga program Ngopi nih Berikan opini Sambil ngopi Begini Alhamdulillah Banyak saya dapat Ilmu Mungkin teman-teman Juga banyak Dapat ilmu Malah Dari siaran ini Alhamdulillah Sekali Lalu Begini bah Dalam Kita berbicara lagi Tadi kembali ke Politik dan hukum Dengan melihat Berbagai macam Fakta hari ini bah Dengan melihat Berbagai macam Keadaan masyarakat Dengan keadaan Politik yang Kadang tidak Stabil Bahkan Terlihat Polarisasi Yang sangat Apa yang Sangat luar biasa Seperti 2019 Kemarin Kita ini sudah Mendekati 2024 Bagaimana bah Dalam kacamata Dalam konteks Politik hukum Agar bisa Semua yang berbeda Ini kembali Ke satu arah Begitu bah Yang pertama Itu Sama-sama Menggunakan Aturan Cara Dan Tujuan Kalau sudah Ada Relnya Ini Kalau ada Yang Lewat Di luar Jalurnya Ini Dengan Waktu Yang sudah Ditentukan Nah Apabila Terjadi Tidak Melakukannya Sesuai dengan Jadwal Boleh Jadi Akan Terjadi Tabrakan Jadi Yang jelas Ini Aturannya Sama Tujuannya Sama Seluruh Partai Itu Tujuan Tujuan Khususnya Pada Akhirnya Untuk Demi Negara Dan Rakyat Indonesia Nah Tapi Kenyataannya Justru Memanfaatkan Negara Dan Rakyat Nah Ini Ada Apa Artinya Ini Keluar Daripada Rel Rel Peraturan Perundang Ada Kemudian Dari Partai Pun Tidak Sesuka Sukanya Membuat Aturan Ada Ketentuan Ketentuan Yang Membatasi Dan Membolehkan Atau Yang Melarang Alhamdulillah Jadi Begini Berarti Begitu Harus Ikuti Rel Yang sesuai Begitu Ya Prosedurnya Undang-Undangnya Segala Macam Lalu Bagaimana Pesan Abah Kepada Kami Kami kan Dari Mubalik Mubalik Ini Sudah Hampir Di Tahun Politik Juga Bagaimana Kira-kira Kami Bisa Mengedukasi Masyarakat Agar Mereka Mampu Menjadi Masyarakat Yang Paham Dengan Politik Dan Hukum Yang Sesuai Dengan Pancasila Bagaimana Kami Mubalik Mubalik Ini Bisa Menyampaikan Itu Pesan Abah Kepada Kami Kami Yang Pertama Adalah Kita Di Dalam Negara Kesatuan Republik Misa Dan Harus Memahami Hukum Hukum Positif Yang Berlaku Di Negara Republik Misa Jadi Memang Kalau Kita Secara Awam Yang Terdengar Di Masyarakat Seolah Hukum Islam Kita Hukum Sarih Kita Tidak Jalir Pada Sebenarnya Berdasarkan Pengalaman Yang Kita Lihat Itu Di Atas 75% Sudah Di Akum Oleh Negara Contohnya Pengadilan Agama Jadi Sebenarnya Pengadilan Agama Itu Pengadilan Agama Islam Nah Kemudian Tidak Ada Satupun Dari Kewajiban Kewajiban Kita Yang Dihalang Halangi Oleh Negara Kecuali Oleh Orang Orang Oknum Oknum Politik Atau Oknum Oknum Yang Tidak Menyukai Keberadaan Islam Nah Ini Itu kan Diluar Daripada Koridor Prosedur Jadi Anggap Itu Elegal Jadi Intinya Pada Dai Itu Harus Memahami Undang Undang Dasar Kemudian Undang Undang Peratuan Periminta Sampai Perda Sampai Perasanaannya Jadi Bukan Sekedar Bukan Sekedar Membaca Tapi Ini Kenapa Jadi Ini Apa Manfaatnya Nah Kemudian Mensosialisasikan Kepada Masyarakat Jadi Yang kelemahan Yang kita Lihat itu Barangkali Belum Belum ada Lembaga Yang Memberikan Edukasi Tentang Hukum Positif Kita Jadi Perlu Juga Kita Ini Berarti Mengadakan Anu Kayaknya Lembaga Dakwah Ini Pembekalan Hukum Pembekalan Tentang Hukum Positif Untuk para Dai Dai Nanti Mungkin Nanti Ini PCNU Bisa Memfasilitasi Buat Apa Mau dicatat Alhamdulillah Jadi Berarti Sangat Sangat Penting Hal demikian Itu Di Apa Namanya Di Edukasi Kepada Masyarakat Lalu Begini Kadang Kita Itu Kan Dihadapkan Dengan Dua Hal Yang Sulit Kadang Paramu Balik Seperti Kami Kami Ini Di Satu Sisi Diberi Jasa Oleh Orang Sehingga Untuk Mengatakan Sesuatu Yang Menurut Perspektif Mubalik Itu Salah Agak Sulit Karena Kita Sudah Diberi Jasa Oleh Seseorang Untuk Menyampaikan Itu Tidak Bisa Nah Ini Yang Jadi Problem Para Mubalik Itu Kadang Mau Bicara A Tapi A Tersebut Dilakukan Oleh Orang Yang Memberi Jasa Kami Para Mubalik Ini Yang Barangkali Kan Mubalik Ada Banyak Jadi Tidak Tidak Mungkin Juga Bisa Dibayar Atau Dipegang Oleh Ini Berbagi Nah Ini Penting Juga Spesialisasi Misalnya Kan Di Dalam Di Dalam Imok Kedokteran Dokter-dokter Itu Ada Memiliki Spesialisasi Ada Gigi Ada Jantung Bukan Dawa Ada Kader Juga Yang Bisa Spesialisasinya Untuk Menyampaikan Kompositif Tentang Undang-Undang Haji Undang-Undang Jakar Ini Luar biasa Undang-Undang Peradilan Agama Jadi Kalau kita Impen Tersil Luar biasa Hukum kita Sudah Di Okomodil Oleh Negara Nah Itu Juga Problem Sekarang Ulun Itu Melihat Di Lapangan Kadang Masih Banyak Dari Para Dai Dan Mubalik Itu Yang Mereka Merasa Hukum Kita Ini Katanya Hukum Belanda Mereka Sebenarnya Kurang Memahami Bahwa Hukum Tadi Seperti Abah Jelaskan Bahwa Sebenarnya Hukum Kita Sudah 70% Yang Sesuai Dengan Hukum Islam Sebenarnya Itu Memang Yang Menjadi Problem Di Masyarakat Dan Akhirnya Ini Menjadi Pemahaman Masyarakat Bahwa Hukum Kita Masih Jauh Nah Ini Menjadi Celah Akhirnya Ini Menjadi Celah Terhadap Masuknya Paham Orang Orang Yang Mengusung Khilafah Nah Ini Memang Faktor Sejarah Belanda Itu Tidak Menghendaki Orang Orang Kita Memahami Hukum Mereka Salah Satu Yang Diracuni Bahwa Kita Tidak Perlu Mengaji Secara Mendalam Tentang Dunia Dan Dunia Itu Milik Mereka Sekaya Apapun Ini Dianggap Neraka Dibandingkan Akhir Jadi Itu Yang Kedua Kita Dikondisikan Alergi Dengan Hukum Hukum Belanda Nah Bahkan Belanda Itu Untuk Menghacurkan Islam Itu Mengaji Bahkan Ya Levelnya Level Ulama Besar Seperti Senokokro Itu Sampai Kemekah Mengaji Mengganti Nama Abdul Ghafar Dan Disitulah Dia Membenturkan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam Jadi Hukum Adat Diagungkan Misalnya Diracunilah Toko-tokok Adat Agama Yang Dari Luar Masuk Ke Wilayah Adat Harus Menghormati Hukum Adat Tidak Boleh Bertentangan Hukum Adat Harus Disaring Nah Ini Salah Satu Jadi Selama Ini Yang Kita Lihat Kita Lemah Di Dalam Mempelajari Hukum 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 Belanda Itu Dimana Kekuatannya Dimana Kelemahannya Jadi Kita Memberikan Contoh Antara Mahasiswa Sariah Dengan Mahasiswa Hukum Umum Mahasiswa Hukum Umum Sarjana Hukum Umum Lihat Lihat Di Pengadilan Negeri Mayoritas Hukum Umum Harusnya Di Pengadilan Agama Mayoritas Kalau Penuh 100% Hukum Sariah Pengadilan Agama Hukum Sariah Memutuskan Dengan Hukum Sariah Nah Kenyata Mereka Hukum Umum Masih Bisa Masuk Ke Pengadilan Agama Nah Inilah Kemudian Dari UIN Dengan Itu Harus Kita Kita Kaji Nah Dimana Kelebihannya Karena Mereka Mempunyai Kader-kader Yang Sudah Terlibat Di dalam Pembentukan Pertopunan Di DPR Sebagai contoh Yang kita Tak ketahui Bahwa Advocate Itu Syaratnya Adalah Berpendidikan Tinggi Hukum Artinya Disitu Hukum Apapun Sariah Maupun Umum Nah Tetapi Turun ke bawah Karena Kita Tidak Mendalimi Undang Undang Diposisikan Dikondisikan Bahwa Sarjana Sarjana Hukum Akhirnya Sarjana Agama Sarjana Hukum Islam Belum Sampai Ke Meja Kapung Pemumuman Sudah Angkat Tangan Padahal Kalau Kita Mengerti Undang Undang Bahwa Ini Sarjana Bukan Sarjana Hukum Nah Di luar Kita Ambil Sumbernya Jangan Mendengar Dari Orang-orang Kalau sudah Profesor Jangan Langsung Kita Taguk Nah Ini Bujur Kadang Misalnya Ini Tidak Menuhi Sarat Kalau Misalnya Ini Buta Misalnya Tapi Buta Bisa Membaca Misalnya Jadi Yang Sarat Sarat Yang Tidak Dimungkinkan Tidak Menuhi Sarat Itu Adalah Yang Tidak Bisa Baca Tulis Walaupun Yang Melihat Tapi Tidak Baca Tulis Tidak Bisa Baca Tulis Maka Tidak Memenuhi Syarat Nah Jadi Di Sini Segala Sesuatu Kita Kita Kajilah Ini Kan Diskriminasi Dulu Sarjana Agama Ini Bukan Sarjana Hukum Padahal Sebenarnya Nah Kemudian Apakah Ini Suatu Kesengajaan Atau Kelalaian Ini Sarjana Agama Pendidikankah Sarjana Agama Sariah Ini Kan dijelaskan Akhirnya Masuk Kesini Kade Bisa Akhirnya Dijadikan Dipisah Sarjana Pendidikan Islam Sarjana Hukum Islam Diskriminasi Lagi Bahwa Yang diperlukan Adalah Sarjana Hukum Dalam Berapa Periode Lalu Jadi Sarjana Hukum Nah Jadi Ini Penting Di dalam Politik Hukum Untuk Menggolkan Sesuatu Yang Yang mungkin Diperlukan Untuk Kelancaran Dakwah Sekala macam Jadi Intinya Tidak hanya Di DPR Mulai Mulai Cikal bakal Itu sudah Sudah Dipersiapkan Sambil Sambil Minum Berarti Bah yang Paling Penting Untuk Mengatur Tentang Apa yang Perlu Diubah Dari Peraturan Tersebut Agar Tidak Bisa Lagi Tidak Disalah Pahami Seperti Yang Jelaskan Tadi Yang Jelas Dari Bawah Itu Sudah Ada Sosialisasi Kemudian Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Itu Ada Asas Asas Misalnya Keadilan Kemudian Non Diskriminatif Kalau Ternyata Disitu Ada Ketidak Adilan Berarti Ini Ada Yang Tidak Beres Cuman Intinya Peraturan Itu Yang Lebih Diutamakan Itu Ada Pelaksana Pelaksananya Jadi Ada Ungkapan Bahwa Peraturan Yang Baik Sebaik Apapun Dilaksanakan Orang Yang Tidak Baik Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Tidak Baik Kemudian Sekalipun Seburuk Apapun Peraturan Dilaksanakan Oleh Orang Yang Baik Itu Ada Bisa Menghasilkan Sesuatu Hasil Yang Baik Apalagi Peraturannya Baik Pelaksananya Baik Berarti Kebijaksanaan Para Penegak Hukum Dan Pelaksananya Itu Penting Bahaya Di dalam Memahami Undang-Undang Tersebut Ya Penting Karena Peraturan Perundang-Undangan Itu Sifatnya Terbatas Apalagi Peraturan Itu Ada Sudah 20-30 Tahun Jadi Handak Mencapai Suatu Tujuan Tidak Tidak Mungkin Menggunakan Peraturan Yang Setiap Tahun Itu Ketinggalan Zaman Nah Disinilah Press Air Measure Kebijakannya Yang Bisa Diambil Supaya Sampai Nyeberang Kalau Berharap Dengan Peraturan Apalagi Peraturan Dari Zaman Belanda Ya Mungkin Suatu Saat Kita Mendiskusikan Tentang Peraturan Peraturan Yang Tidak Sesuai Lagi Dengan Zaman Kemudian Yang Bertentangan Dengan Sariah Itu Banyak Jadi Disini Bagaimana Peran 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 Sarjana Sariah Ya Kita Perlu Inventariser Di DPR Sana Pakar Pakar Yang Dari Sariah Apakah Mereka Ini Ibar A priori Tidak Tidak Mau Masuk Ke DPR Karena Ini Segala Macam Itu Sayang Daripada Diisi Oleh Orang Lain Ya Masuk Apalagi Sampai Mayoritas Jadi Untuk Membentuk Peraturan Peraturan Undang Itu Lebih Mudah Nah Tadi Abah Sedikit Menyebut Tentang Hukum Belanda Lalu Bagaimana Bah Tanggapan Abah Tentang KUHP Yang Baru Ini Sedikit Kesamping Daripada Politik Hukum KUHP Yang Baru Kita Jangan Dulu Menyimpulkan Kadang-kadang Satu-dua Pasar Dipiralkan Itu Ada Pertimbang-pertimbangannya Perdiskusi Panjang Yang Jelas Secara Garis Besar Nanti Mayoritas Itu Memang Untuk Kepentingan Masyarakat Jadi Adanya Itu Meakomodir Aspirasi Aspirasi Jadi Infanterisir Nah Itu Bisa Dilakukan Uji Kalau Itu Uji Materil Ke MK Atau Uji Legislatif Ke Lembaga Yang Menerbitkan Yang Kedua Harus Ada Penekan Pressure Bukan Sekedar Dikirim Tanpa Pengawalan Ada Pressure Misalnya Tekanan-tekanan Politiknya Melalui Masa Misalnya Kalau ini Tidak Apa Konsekuensinya Salah satu Konsekuensinya Ini Bakal tidak Dipilih lagi Akhirnya Ini Menjadi Pencegah Ini Bakalan Tidak Dipilih Kemudian Aspirasi Yang kita Sampaikan Itu Argumentasinya Kuat Yang kita Lihat Itu Hanya Sekedar Demo-demo Tapi Tidak Menunjukkan Solusi Yang Kedua Motivasinya Itu Bukan Untuk Perbaikan Tetapi Motivasinya Kepentingan Politik Tertentu Yang Sesaat Diburni Kadang Bahaya Yang Maaf ya Kadang Yang ikut Demo Itu juga Tidak Baca Dengan Apa Yang Mau Didemokan Itu Kadang Mereka Banyak Terjadi Level Mahasiswa Ini Begitu Terjadi Perdebatan Dengan Profesor Mahfud MD Bingung Jadi Jadi Intinya Ya Karena Dipiralkan Nah Kita Ikut-ikutan Aja Sebenarnya Itu Argumentasinya Apa Kemudian Yang Maunya Kayak Apa Nah Kenyataan Pokoknya Demo-demo Sekarang Mbah Katanya Kan Di KUHP Yang Baru Ini Nanti Akan Ada Tapsiran Sekarang Itu Sekuat Apa Dan Apa Bedanya Tapsiran Tapsiran Di KUHP Ini Dengan Yang Dulu Itu Apa Si Bah Tapsiran Itu Ada Teorinya Misalnya Tapsiran Autentik Misalnya Disini Kada Jelas Ini Apa Kita Bisa Mengambil Tapsiran Autentik Itu Dari Dari Undang Undang Yang Lain Kemudian Undang Undang Itu Tidak Boleh Bertentangan Nah Jadi Ada Harmonisasi Kemudian Penapsiran Dengan Tujuannya Apa Misalnya Tujuan Penapsiran Secara Diperluas Contoh Misalnya Dulu Kita Atau Barang Dilihat Tidak Bisa Disentuh Bisa Mematih Jadi Tapsiran Diperluas Ada Tapsiran Ini Memulai Mempunyai Nilai Ekonomi Maka Dengan Mempunyai Nilai Ekonomi Ternyata Bisa Diukur Dengan Kilowatt Atau Meter Maka Itu Dikategorikan Barang Dulu Tidak Bisa Dimasukkan Di Dalam Perkara Pencurian Karena Itu Bukan Barang Nah Karena Unsurnya Barang Siapa Mengambil Tanpa Hak Milik Orang Lain Barang Milik Orang Lain Kalau Itu Bukan Barang Ya Kena Masukkan Pencurian Nah Akhirnya Penapsiran Diperluas Bahwa Listrik Ini Itu Bisa Dihitung Dan Bisa Mempunyai Nilai Ekonomi Sekian Itu Sekian Maka Itu 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 Tapsiran Itu Puluhan Yang Yang Bisa Termasuk Kias Gitu Ano Ba Saya Ini kan Ulur Ini kan Apa Namanya Kalau Bicara Hukum Ini Agak Karena Karena Gak Seolah Di Bidang Itu Siapa Si Yang Berhak Untuk Menapsirkan Hukum Itu Undang Undang Itu Siapa Yang Berhak Yang Punya Kapasitas Untuk Menapsirkan Undang Undang Itu Siapa Jadi Memang Memang Di Pengadilan Ahli Itu Tidak Serta Merta Diterima Bisa Diterima Bisa Tidak Diterima Jadi Minimal Ada Dua Hakim Dan Ahli Jadi Tidak Semua Orang Bisa Sesuka Sukanya Menapsirkan Kadang Dalam Satu Persidangan Itu Baya Kadang Antara Ahli Satu Dengan Ahli Dua Itu Berbeda Pendapat Padahal Undang Undang Itu Sama Baya Jadi Memang Dari Sudut Sudut Mananya Ada Yang Kadang Kadang Kalau Dari Pihak Kejaksaan Itu Memposisikan Hukum Itu Kan Tujuannya Kepastian Hukum Kemudian Ada Yang Keadilan Ada Yang Mempat Contoh Sederhana Pada Saat Kita Menyeberang Ke Sekumpul Lampu Merah Kalau Kita Kepastian Hukum Dua Jam Lampu Merah Tetapi Hari Hujan Misalnya Lalu Kita Kembalikan Kepada Tujuan Pengaturan Lampu Merah Itu Untuk Ketertiban Jangan Sampai Ada Tabrakan Ini Aman Malah Membahayakan Kalau kita Berhujan Hujan Malam Nah Maka Disini Kita Mengambil Asas Manfaat Artinya Pengaturan Ini Kada Diperlukan Lagi Pada Saat Kondisi Jadi Memang Melanggar Tapi Melanggar Itu Kalau Kepastian Hukum Harus Hukum Tapi Kalau Untuk Manfaat Dan Memberi Keadilan Jadi Lebih Banyak Keadilan Manfaat Maka Kepastian Hukum Harus Seperti Seperti Aturan Pakai Helm Juga Untuk Manfaat Untuk Para Pengendara Motor Juga Berarti Begini Apa Namanya Penafsiran Tadi Tentang Penafsiran Hukum Misalkan Seperti Tentang Pembunuhan Berencana Itu Ulun Kan Melihat Itu Beberapa Penafsiran Dari Ahli Misalnya Ada yang Mengatakan Pembunuhan Berencana Itu Adalah Sesuatu Yang Memang Direncanakan Sangat Luas Misalnya Tapi Ada lagi Ahli Yang Mengatakan Enggak Pokoknya Sudah Ada Sebentar Aja Jarak Di Antara Waktu Dan Pembunuhan Itu Sudah Apa Namanya Ulun Itu Bingung Kadang Apa Yang Melatar Belakangi Mereka Berbeda Itu Yang Seperti Abah Jelaskan Tadi Yang Jelas Ukurannya Sama Bahwa Perencanaan Itu Secara Sadar Dan Walaupun Itu Dalam Bentuk Waktu Yang Singkat Tetapi Dengan Sadar Dan Memang Pertama Dikehendaki Tujuannya Itu Kemudian Yang Yang Kedua Perencana Itu Matang Walaupun Dengan Dengan Waktu Yang Singkat Mantap Begitu Bukan Seketika Alhamdulillah Banyak Pada Pertemuan Ini Banyak Dapat Ilmu Dari Abah Ada Banyak Penafsiran Penafsiran Ini Penafsiran Logis Juga Ada Benafsiran Logis Penafsiran Tujuannya Gramatika Sejarah Dari Kata Ini Mulyanto Menurut Mulyanto Mulyanto Mereka Dari Ahli Teori Apa Dari Pembicaraan Kita Pada Malam Hari Ini Dari Pesor Pertama Ini Apa Kira Pesan Abah Dari Seluruh Pembicaraan Kita Sebagai Penutup Untuk Semua Para Penonton Yang Pertama Kita Memulai Dari Sekarang Karena Segala Kegiatan Kenegaraan Apakah itu Politik Atau Hukum Itu Kita Harus Memahami Ketentuan Yang Berlaku Yang Kedua Kita Jangan Merasa Minder Terhadap Hukum Hukum Yang Dianggap Dianggap Maju Kemudian Jangan Sampai Kita A priori Atau Pesimis Terhadap Terhadap Lembaga Pembentukan Undang Setidak Tidaknya Ada Kader Kader Kita Yang Disupport Semangat Untuk Mengisi Dewan Perwakilan Rakyat Di pusat Maupun Di daerah Jadi Yang Kita Lihat Apalagi Yang Di daerah Yang Agam Agamis Jadi Semacam Jangan Jadi Polisi Jangan Jadi Jaksa Ini Adalah Pemahaman Yang Keliru Akhirnya Yang Mengisinya Kita Tidak Mengambil Manfaat Disitu Alhamdulillah Sampai Di Penghujung Acara Padahal Masih banyak Yang mau Dibicarakan Semoga Nanti Ada Waktu Kita Bisa Part 2 Bicara Tentang Hukum Ini Semoga Apa Yang Kita Dengarkan Dari penjelasan Abah Haji Rusnian Samarlim SH Kita Dapat Manfaat Kita Dapat Ilmu Yang Bermanfaat Dan Mendapatkan Pesan Untuk Menjalankan Kehidupan Kita Sehari-hari Terutama Dalam Berpolitik Dan Menjalankan Hukum Semoga Kita Bisa Menjadi Warga Negara Indonesia Yang Baik Sampai Kita Sudah Di Penghujung Acara Terima kasih Banyak Sudah Sudah Meluangkan Waktu Episode Pertama Kita Ini Mungkin Sekian Dari Saya Mohon Maaf Kalau Ada Terdapat Salah Dan Khilap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam